Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya ya cara menambahkan external IP yang fleksibel dimana saja sesuai dengan yang kita inginkan nah disini saya belum memasang external IP dan sekalian saya akan memperlihatkan cara pasangnya saya akan memasang di password dan open class dan juga bisa dipasang di halaman lain yang kita kendaki teman-teman karena script untuk triggernya itu sangat simple pendek ya dan mudah ditulis nah baik disini saya sudah siapkan file-filenya ini berdasarkan folder ya dan yang akan saya share nanti bentuknya seperti ini ini berdasarkan folder penempatannya jadi untuk isi folder bin yang harus ditempatkan di folder bin kemudian controller juga demikian begitu juga dengan folder view jadi disini hanya ada masing-masing berisi satu file ya teman-teman di view external file external di view ada external IP controller juga seperti itu dan juga bin dan disini saya sudah sertakan juga tutorial dalam bentuk tulisan yang bisa membantu untuk diterapkan nantinya teman-teman nah baik pertama-tama kita harus meng-copy isi folder bin dulu ya ke dalam folder bin stb kita nah jadi folder bin sebenarnya ada dua ya teman-teman ada bin di halaman depan disini bukan yang ini ya yang dimaksud tapi yang di dalam folder usr nah disini ada folder usr kemudian ada folder bin nah kita upload disini teman-teman kita upload disini saya drag and drop saja ya nah disini external IP nah jika sudah kita kembali ke folder binnya untuk mengganti permissionnya teman-teman permissionnya itu caranya seperti ini kita cari dulu filenya external IP nah yang ini teman-teman kita klik yang ini disini masih 644 kita akan ubah menjadi 755 oke kita klik kemudian ini kita centang ya execute nya kita centang semua dan kita klik change maka permissionnya sudah terganti kita cek di external IP nah disini sudah berubah menjadi 755 juga ya teman-teman nah kemudian selanjutnya kita akan meng-copy lagi file untuk folder controller dan folder pew jadi ini satu folder ya di dalam folder luci teman-teman tapi jika teman-teman merasa terlalu jauh karena posisinya itu ada disini di usr dulu kemudian lib kemudian luwa kita masuk ke folder luwa kemudian ke folder luci nah disini controller di copy disini ya untuk folder control apa isi file folder controller ini kemudian kita back lagi untuk folder pew nah yang folder pew sesuaikan saja disini kita paste juga disini teman-teman akan tetapi jika dirasa terlalu panjang beda dengan usr slash bin tadi lebih pendek ya ini saya sertakan juga cara simple nya yang menggunakan terminal teman-teman kita ketikan dulu disini CD kemudian disini saya sudah sertakan file file txt ya untuk di folder controller yang berisi external ip.lua ini cukup di copy teman-teman jadi disini saya beri garis batas ya jangan di copy garis batasnya disini mulai dari cat sampai eof ini kita copy kemudian kita paste disini kemudian biarkan saja seperti itu langsung enter teman-teman nah maka kita cek di dalam folder controller ya apakah file nya sudah masuk betul masuk kita ke folder usr sorry bukan bin ke folder usr kemudian lib luwa kemudian luci kemudian controller disini apakah ada external ip nah disini ada external ip ya teman-teman jadi disini permisi nya tidak usah dirubah cukup dicek saja seperti ini jadi semua isi yang kita copy tadi masuk ya teman-teman masuk nah kita coba lagi yang di folder view disini di folder view belum ada ya external ip belum ada nah disini belum ada teman-teman kita akan eksekusi juga di terminal nah ini di bawah baris lagi sampai iof lagi teman-teman kita copy kemudian kita eksekusi lagi di terminal enter kita cek kita cukup refresh disini ya di dalam folder view nah disini sudah masuk juga file external ip teman-teman nah jadi seperti itu cara membuat file htm maupun file luwa atau file apapun yang ingin kita tulis melalui terminal nah baik jika sudah seperti ini kita jalankan dulu sekalian kita memasangnya di startup teman-teman biar pada saat stb booting itu langsung bisa berjalan jadi saya sudah permuda scriptnya tinggal teman-teman samakan ya masuk di startup kemudian ke lokal startup disini ada user binhgletair ini cukup kita copy saja teman-teman kemudian di atas exit 0 kita beri spasi seperti ini kemudian kita paste disini kita paste nah ini hgletnya kalau menggunakan b860 disitu b-led ya b-led kalau menggunakan b860 hp5 disitu bp5 led nah itu kita ganti menjadi external ip external ip jadi sengaja saya samakan dengan script led indicator biar teman-teman lebih mudah jadi ini fungsi air perintah air di belakang ini adalah run atau running jika diganti menjadi S maka fungsinya stop teman-teman nah baik jika teman-teman tidak ingin merestart STB ini cukup dijalankan berhubung karena ini belum jalan maka harus kita jalankan di terminal jangan lupa di save dulu biar tersimpan di startup otomatis nanti STB di restart maupun booting sudah berjalan secara otomatis di background nah untuk sementara saya tidak restart sorry untuk sementara saya tidak restart saya cukup copy kemudian ke terminal kemudian saya paste di sini dan enter nah maka di sini kita jalankan ya teman-teman sebentar ada yang ada yang oh sorry external ip external ip user bin external line 25 syntax error unaccepted new line kita cek dulu ya teman-teman ada yang salah ada yang salah di line 25 kita masuk ke user kemudian ke bin kemudian ke external ip kita cek dulu apa yang salah di external ip advanced editor ada yang salah katanya di line 25 oh ternyata tidak lengkap ya teman-teman isinya isinya tidak lengkap dan kita akan nanti nanti saya akan benerin ya file yang yang saya kirim ke teman-teman nantinya file binnya saya cek dulu teman-teman ini tidak lengkap entah kenapa padahal ini adalah saya copy paste tadi ya external ip sudah benar oke kita 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 hapus dulu ya bin saya upload ulang folder bin external ip oh sorry disini ada dua teman-teman saya hapus dulu sepertinya saya sudah pernah mengupload tadi ya oke saya hapus dulu semuanya external ip pastikan ya tidak ada external ip disini bcde masih ada ya satu nah saya hapus lagi oke nah ternyata ada dua teman-teman baik saya upload ulang karena di scriptnya tidak ada masalah itu hanya ada kesalahan tadi karena mengupload double ya oke kita cek lagi folder bin dan kita ubah permissionnya menjadi external ip dengan permission 755 external ip sudah ya 755 nah baik saya cek dulu scriptnya oke sudah tidak ada masalah sudah benar ya teman-teman nah selanjutnya kita jalankan ulang di terminal user bin external ip r nah sekarang starting external ip service berarti sudah berjalan teman-teman sudah tidak error lagi nah selanjutnya kita cek di password disini belum ada ya saya akan pasang di atas atau di bawah di bawah teman-teman di bawah bandwidth line ini caranya masuk ke apa ya ke folder kita lift aja disini masuk ke folder user usr kemudian lift kemudian ke folder luah kemudian ke folder luci selanjutnya ke folder view nah disini ada dua open class pasal saya akan simpan di keduanya nanti teman-teman namun terlebih dahulu saya simpan di paswal ya nah di paswal kita cari cari folder global kemudian file status .htm nah yang ini kita edit menggunakan advanced editor nah disini saya akan paste di bawah lan ya di bawah bandwidth monitor tadi tapi script bandwidth monitor nya itu ada disini teman-teman disini ya ini adalah link net datanya teman-teman nah disini saya enter untuk memberikan spasi atau ruangan di bawahnya nah kemudian disini saya sudah sertakan di paling bawah tinggal di copy aja teman-teman copy dan paste disini kita save nah sukses coba kita cek disini apakah sudah muncul nah disini sudah muncul ya teman-teman external IP nah kemudian saya akan simpan juga di openclass misalkan disini belum ada ya openclass disini kita kembali ke folder view ke folder view kemudian ke folder openclass kemudian ke file status jadi sekalian teman-teman bisa tahu ya disini ada status .htm kita akan simpan disini menggunakan advanced editor juga nah jika disini ada seperti ini saya simpan di atas atau di bawah ya teman-teman di bawah bagusnya ya oke berarti disini tutorial wiki start berarti yang itu adalah yang ini ya ikon-ikon tersebut nah misalkan login login secret berarti di searea sini ya nah kemudian color green color green berarti saya akan simpan di atas tulisan slash table ini teman-teman ya saya akan simpan disini coba ya jadi ini teman-teman pemula silahkan try and error misalkan salah penempatannya tinggal di hapus dan dipindah oke sukses saya akan coba membuka ulang open class ternyata disini teman-teman masuknya jadi disesuaikan aja dengan keinginan ya nah masuknya itu di bawah ini disini saya rasa saya simpan disitu aja ya di tutorial ini teman-teman bisa memindahkannya kemana saja jadi bisa dicoba kemudian dicek lagi salah dipindah lagi teman-teman jangan lupa dihapus ya kemudian dipindahkan nah jadi seperti itu kemudian yang saya suka dari script ini itu tidak mengganggu misalkan jika sedang tidak ada koneksi internet teman-teman tidak ada yang loading tidak ada yang error halaman yang kita buka juga seperti tidak terganggu tidak ada masalah jadi saya contohkan disini saya stop internet saya modem saya stop kemudian saya akan buka halaman open class dan password apakah berat loadingnya atau bagaimana kita cek nah disini cepat ya teman-teman cepat disini masih muncul IP IP nya belum stop ya nanti akan hilang sendiri coba kita cek disini di open class juga demikian jadi misalkan tidak ada jaringan internet itu tertulisnya not available disini teman-teman jika ada jaringan internet maka IP yang akan muncul oke kita cek lagi nanti nanti akan hilang sendiri ya ini namun di tutorial ini kita tidak usah tungguin karena ini kemungkinan besar agak lama ya teman-teman dan tentunya sebaiknya setelah semua dipasang STB nya di restart biar semuanya fresh teman-teman ya baik disini saya akan perlihatkan juga sekalian saya exit dulu semuanya dan saya akan restart STB nya kemudian nanti tutorial tambahan untuk menambahkan di halaman depan ya baik saya akan restart STB saya kemudian tutorial berikutnya itu penambahan di halaman depan karena metodenya beda dengan penambahan di dalam script yang sudah ada teman-teman baik kita tunggu sampai terputus dan tersembung ulang ke STB nah sekarang sudah terputus ya PC saya ke STB dan sekalian kita buktikan apakah sudah auto running atau belum ya teman-teman oke sekarang sudah terhubung dan tentunya modem belum terkoneksi kita cek langsung cek modem belum terkoneksi kita cek di open class halaman open class terbuka dan tidak ada masalah nah disini masih tertulis not available teman-teman baik saya akan tunggu karena disini saya menggunakan tunnel password saya akan tunggu tunnel password nya running namun jika tidak running saya akan buat running manual oke kita tunggu dulu sampai running ya nah run complete kita kembali ke password nya dan kita tunggu IP akan muncul disini teman-teman jadi tidak perlu merepress sebenarnya baik mengganti IP maupun pada saat booting awal ya cuman ini ada delay teman-teman memang sengaja diberi delay kalau tidak salah sekitar 10 detik ya di script nya untuk bisa menampilkan IP baik kita tunggu dulu sebelum kita lanjut ke tutorial penambahan di halaman depan masih not available meskipun sebenarnya internet saya mungkin sudah jalan ya teman-teman oke saya cek dulu apakah internet saya sudah berjalan oh ternyata sepertinya memang belum jalan teman-teman saya akan cek di interface ini ada apa interface tidak apa internet tidak berjalan modem sudah berjalan oh ternyata ini masalah injeknya teman-teman saya masuk ke DNS dan saya akan coba clear kc kalau tidak saya ganti akunnya mungkin akunnya bermasalah dan kita kembali ke basic setting menunggu IP address sambil saya cek disini apakah internet saya sudah jalan atau belum nah disini sudah jalan sepertinya kita cek disini belum muncul ya IP nya tinggal tunggu teman-teman saya pastikan dulu iya digital ocean nah disini belum jalan kita cukup tunggu ya harusnya tidak seperti ini lamanya teman-teman baik saya akan cek di folder apa ya apakah running atau tidak saya akan cek menggunakan file manager di tab lain jadi tab ini tidak akan saya refresh teman-teman kalau yang di open class juga tentunya sama ya tidak running berarti script nya belum running teman-teman kita cek pastikan dulu disini sudah ada namun IP masih kosong ya ini adalah log nya namun IP masih kosong nah baik saya akan merestart sepertinya ini masalah koneksi teman-teman ini adalah masalah koneksi saya akan ganti akun ke mana ya bagusnya ke SK apa ke hodi misalnya saya save saya cek disini jadi disini ada halaman yang saya tidak refresh oke sudah komplit jadi untuk script nya sudah berjalan di background teman-teman namun IP nya belum bisa dideteksi kita cek di TMP IP IP disini belum ya tidak ada masalah kita restart script nya jika menemukan masalah seperti ini teman-teman oke local startup user sbin external IP ini kemungkinan harus ditambahkan delay ya atau entahlah copy kemudian kita buka terminal dan kita jalankan ulang disini cd enter saya akan jalankan ulang dan saya akan cek disini nah ternyata betul teman-teman itu tidak sempurna jalannya namun tidak selamanya seperti ini tidak selamanya seperti ini mungkin karena open wrt di stb saya sudah sering di utak atik sedemikian rupa sampai ada sedikit trouble ini bukan instalasi baru soalnya sehingga kemungkinan besar memang seperti itu tidak bisa dihindari intinya sudah bisa jadi saya contohkan disini saya mengganti IP namun tidak merepress itu maka otomatis dia juga akan terganti save and apply baik kita tunggu jadi saya sarankan sebaiknya diberi delay teman-teman nanti sekalian saya perlihatkan delay cara menambahkan delay masih ada satu lagi tutorial yang belum yaitu penambahan di halaman depan baik saya sudah ganti IP namun disini masih belum nah sekarang sudah berubah teman-teman jadi seperti ini tidak perlu direpress tidak perlu menunggu lama untuk perubahan IP nya jika memang sudah benar-benar running sempurna kecuali tadi running nya tidak sempurna dan kemungkinan karena bersamaan dengan HG LED tadi ya untuk LED indikator untuk di bagian startup maka startup nya saya akan beri jeda disini caranya itu ditambahkan tulisan slip spasi kita beri 20 detik slip kemudian spasi and spasi nah seperti itu teman-teman ini diberi slip 20 detik setelah 20 detik barulah perintah ini di eksekusi nah baik saya save ya biar pada saat booting nanti tidak seperti tadi jadi memang betul-betul menunggu modem dan tunnel terkoneksi kemudian dia bisa dia menjalankan perintahnya teman-teman nah oke untuk penambahan di halaman depan misalkan di sini ya di halaman depan sini karena belum ada maka caranya itu masuk ke folder yang sama yaitu usr lib kemudian ke folder luah kemudian ke folder luci kemudian ke folder pew nah disini ada admin status kalau tidak ada silakan bikin file bikin folder admin under course status ya spasi under course status kemudian disini ada misalkan jika belum ada folder index tapi harusnya ada ya jika sudah terinstall apa namanya 4G connection atau modem info itu biasanya sudah memang sudah ada disini folder index nah di folder index ini kita buat satu file nah seperti ini teman-teman misalnya eksternal IP eksternal IP overview misalnya ya eksternal IP di overview jadi disini saya tambahkan op.htm nah seperti itu teman-teman cara menambahkannya jadi scriptnya .htm kemudian kita edit dan kita paste script tadi ya untuk memanggil halamannya tampilan tampilan IP nya teman-teman oke sudah di save coba saya refresh disini nah disini sudah muncul ya teman-teman sudah ada di bawah untuk IP nya sendiri jadi ada di password ada di open class saya sudah tempatkan di beberapa tempat dan tidak akan berat oke saya akan coba untuk stop modem saya lagi kemudian ngecek di halaman depannya atau di overview apakah sama baik sudah stop berarti tidak ada internet ringan ya teman-teman nah disini sudah tertulis not available berarti sudah sudah normal ini runningnya teman-teman nah di password juga not available begitu juga di open class not available baik saya akan jalankan kembali modemnya mudah-mudahan tunnelnya bisa langsung respon dan jalan ya teman-teman sepertinya ada masalah di tunnel saya kenapa tadi IP telat muncul ya nah baik kita tunggu sampai nah sekarang sudah ada namun tentunya tunnel ini melakukan restart ya teman-teman jika pertama kali mendapatkan IP dari modem nah baik kita tunggu saja disini masih not available masih not available saya akan cek IP nah memang ada masalah di password yang saya gunakan ini teman-teman masalahnya ada di password ini tidak bisa langsung running kita cek sebenarnya sudah run complete disini ya jadi jangan diikut ini memang open urt yang saya gunakan ini rada-rada error karena sudah keseringan di kotak-kati teman-teman oke kita lihat disini sudah masuk IP nya kita tinggal tunggu disini ya disini belum teman-teman sambil saya cek dulu memang delay nya berapa ya tadi ya edit ternyata slip nya 10 teman-teman makanya disini lama ya munculnya terus nya cuma diberi slip 1 ya atau nanti teman-teman sesuaikan lah sesuai dengan keinginan dan tinggal di cek saya akan cek di open class open class sudah ya tapi di password belum jadi memang password saya rada-rada masalah sedikit teman-teman oke saya rasa cukup sampai disini sudah terlalu panjang videonya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh